Halo ketemu lagi dengan bolang mangka motovlog nih teman-teman hari ini hari Minggu kita mau mau ke pasir padi nih mau ke pasir padi bayi nih teman-teman jadi siang hari ini kita bawa boncengan nih teman-teman ya rencananya kita mau main air di pasir padi bay tuh waterboom yang ada di kawasan pantai pasir padi nih teman-teman jadi memang minggu-minggu seperti ini waktunya bersantai nih biasanya kita sanmori tapi hari ini kita bawa kru dari bolang mangka motovlog nih teman-teman kurang lebih perjalanan sekitar 10 menit nih teman-teman karena kita bawa boncengan tiga nih ya kalau saya sendiri mah 5-7 menit juga biasanya kalau ke pasir padi sampai ya ini kita nyantai aja jalannya karena bawa muatan nih nah ini kita udah sampai di jalan Alexander satu nih barung makan seafood adoc sebelah kiri kita sebelah kanan kita ada Hotel Bangka City lumayan cerah minggu pagi ini teman-teman oke teman-teman ya kita langsung saja meluncur ke lokasi mudah-mudahan tidak terlalu ramai juga karena namanya main air kalau terlalu ramai juga nggak enak ya enakan agak sepi gitu bebas main airnya sebenarnya tadi rencananya kita mau ke Taman Kolong wisata teman-teman jaraknya juga deket 3 menit 4 menit juga udah sampai cuman di video sebelumnya kita udah pernah vlog juga di Taman Kolong wisata Nah jadi ini kita mau ke pasir padi B aja sekalian bikin konten juga karena memang belum pernah kita bikin konten jalanan di pasir padi B ya jalanan terpantau sepi nggak seperti biasanya nih mungkin karena udah siang juga ya kalau minggu pagi ya lumayan sih rame apalagi sore sore-sore gitu jalanan ini lumayan rame yang mau ke ke pantai pasir padi tapi karena ini mudah kesiangan menjelang siang juga ya jadi agak sepi jalanan nah kalau panas seperti ini enak ya kita main air nggak kerasa dinginnya biasanya pagi-pagi atau menjelang siang ini sering hujan mudah-mudahan ini nanti sampai siang nggak hujan ya mendung-mendung dikit nggak masalah yang penting jangan hujan deh hujan repot juga nah ini udah sampai di perempatan jalan ketapang udah lama lagi kita sampai di pantai pasir padi nih temen-temen kadang-kadang bingung ya hari minggu gini mau ngapain san mori juga udah sering ya kesini-sini juga ya mau san morian yang jauh-jauh males ya mendingan bawa kru-kru bolang ini aja deh biasanya kita nongkrong di pantai apa di BBG tapi udah keseringan juga sepi benarnya nih teman-temannya hanya 12 motor yang lewat aja nih padahal biasanya kalau minggu-minggu itu seperti ini rame di jalan mungkin belum ya mungkin ntar kalau udah agak sorean gitu mungkin rame yang mau ke pantai pasir padi atau bisa juga orang sedang males ya karena biasanya hujan kalau siang cerah terus sampai sore seperti ini rame nanti karena memang pantai pasir padi biasanya sore hari rame nya mungkin teman-teman bolang maka motovlog juga bosen ya ini konten video kalau nggak ke jembatan emas ke pantai dan memang ini kita udah terlalu sering juga sih ke pantai pasir padi entah itu saat mori san mori atau nyoret tapi nggak papalah kalau nongkrong di pantainya udah sering tapi kan untuk kita main air biar di waterboom pasir padibai nya belum pernah ya nanti kita lihat gimana suasana waterboom pasir padibai ini biasanya sih kalau liburan gini rame man kita sengaja ngambilnya nggak pagi-pagi atau terlalu sore malah rame ya ini kita udah agak siangan sengaja biar agak sepi gitu karena kalau main air di tempat yang rame gitu Aduh nggak enak juga ya senggol sana senggol sini oke ini kita udah sampai di pintu masuk pantai pasir padi pantai pasir padi kita bayar retribusinya dulu nih temen-temen murah hanya 2000 aja oke kita lanjut lagi teman-teman langsung kita masuk dan memang kelihatannya pantainya sepi nih kalau dilihat dari kendaraan yang masuk ke arah pantai pasir padi nggak terlalu rame juga kita lanjut lagi teman-teman kita lanjut lagi teman-teman nah kita sudah sampai di pasir padi nih teman-teman sebelah kanan kita ini ada hotel atau apa nih ya betong resort waduh lumayan nih ombaknya sedang besar kayaknya air sedang pasang ya teman-teman ya nah airnya sampai ke tiber jalan kelihatan memang sedang pasang biasanya sih memang agak siang baru surut ya jam-jam 1 jam 2 angi itu baru mulai surut dan gelombangnya juga lumayan besar nih dan memang agak sop ini siang hari ini ya teman-temannya biasanya kalau sore gitu di pinggir-pinggir pantai sini rame banget pengunjung tapi ini kita lihat sendiri hanya 12 pengunjung aja mungkin memang sore ya baru ramainya ya takut sama hujan juga mungkin karena memang jam-jam segini sering hujan kemana memang berapa hari ini aja enggak hujan ini sebelah kiri kita udah ada tambahan bangunan-bangunan tempat nyantai nih kayaknya asyik juga kalau bersantai sore sore atau malam disininya jadi memang pantai pasir padi ini sedang dalam tahap pembangunan rehabilitasi direnovasi fasilitas-fasilitasnya sekarang udah lumayan bagus nih nah ini sebelah kanan kita bisa kita lihat sendiri nih temen-temen ya bagus sekarang ya ada teropornya lebih rapi dengan tempat parkiran yang tertata lu juga ada food-courtnya nih ya ada food-court tempat kuliner manis sebelah kiri juga sekarang banyak kursi-kursi untuk bersantai cuma sayangnya kalau kita lihatnya masih banyak sampah-sampahnya nih padahal tempat sampah udah banyak juga nih nah agak ramai sih disini dibandingkan tadi di belakang ya oke baik ya teman-teman kita sudah hampir sampai di water boom pasir padi bay nah di depan sana sudah kelihatan pasir padi bay nah kita langsung masuk aja nih teman-teman kelihatannya juga enggak terlalu ramai juga nih kalau kita lihat parkirannya tidak terlalu padat nah parkirin aja ya cari yang tempat agak teduh nih yuk kita langsung saja masuk ke wisata atau water boom pasir padi bayi lumayan panas juga nih ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini tempat pembelian tiketnya jadi kita beli tiketnya dulu nah setelah bayar tiketnya kita dikasih gelangnya yuk kita langsung aja masuk teman-teman Hai tepah-tepah ini sini nih nggak terlalu ramai juga tepannya memang tidak terlalu ramai nih malah tendang sepi tapi memang ini ya yang kita inginkan daripada rame-rame gak enak apalagi kalau sepi gak ada orang waduh serasa kuala merenang pribadi ya oke ya teman-teman ikuti terus jalan-jalan bolang bangka motovlog di waterboom pasir bayi pasir padibay pasir padibay ini jangan lupa like dan subscribe nya apa salah sendiri dan yang baru saja menemukan channel ini subscribe ya juga jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya jalan-jalan bolang asik nih gak terlalu rame nih kita cari tempat untuk naro barang-barang kita ya untuk naro tas setelah itu kita langsung aja nih nyebur panas-panas gini asik pokoknya ini dua bocil sukanya masuk keluar lewat peruangan air nih udah berapa kali aja naik turun-naik turun ada mana ada aku tepa melihat ga yuk yuk kita lihat ke atas ya teman teman yuk nah kita akan naik ke atas sana kita lihat pemandangan sekitar waterbum juga sekitar panai pasir padi kita naik lewat tangga nih dan untungnya sepi ya lepas rame ini antri juga kita mau naik ke atas kebetulan hari ini sepi kita lihat pemandangan dari atas ya teman-teman nah ini pemandangan dari atas tempat teluncuran nih nah itu dikejauhan kelihatannya teman-temannya pantai pasir padi pemandangan dari atas ini indah ya tapi apa mungkin kita nongkrong di atas terus gini nah itu kolamnya sepi nah tuh dua bocil lagi ngapain halo deva memang kelihatan sepi ya minggu pagi ini mungkin karena panas juga ya udah terlalu siang nah ini kita kalau mau meluncur nih teman-teman ke bawah sana cuman sayangnya airnya sedikit banget ya kayaknya serat nih kalau kita meluncur dari atas sini oke teman-teman kita turun lagi ya kita kembali menampaknya anak tangga turun nah kita udah ada di bawah nih udah saatnya nih saya juga pingin mainan air nih kayaknya seger nih lihat bocil 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 mainan air yuk teman-teman yuk kita langsung nyebur aja nih udah nggak sabaran hmmm 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 Terima kasih telah menonton Nah teman-teman hari sudah semakin siang nih kita akan segera pulang udah lumayan panas ya ini aja nggak kerasa ya di kulit kelihatannya aja dingin tapi sebenarnya ditambah kosong apa item tambah mutung yuk teman-teman kita langsung saja menuju pintu keluar kita udah lumayan lama juga nih hampir empat jam ya kita main air di sini dan memang kelihatan kalau semakin sore semakin rame aja nih teman-teman mungkin ya memang banyak pengunjung yang lebih memilih sore ya karena enggak terlalu panas juga tapi kalau sore yaitu tadi resikonya rame jalan dulu nah ini pintu keluar keluarnya sebelah sebelah kanan kita nih potkut kantin kalau yang mau makan disini tersedia makanan dan minuman teraneka macam nih banyak juga teman-teman nah sebelah kiri ini juga disediakan tempat untuk karaoke nih yang suka karaoke biasanya juga disini ada event-event acara ya selamat menikmati nah kita sudah sampai di pintu keluar nih teman-teman kita diarahkan masuk ke ruangan tempat jual souvenir ya disini jual souvenir souvenir pasir padi bay ada kaos, ada baju renang, gantungan kunci, topi, macam-macam nih teman-teman cuman ruangnya agak gelap ya nggak terlalu kelihatannya di kamera nah kita sudah sampai di luar wisata waterboom pasir padi bay nih teman-teman kita langsung aja ke tempat parkir ya dan nanti kita langsung aja meluncur pulang karena hari juga sudah semakin panas dan udah capek juga nih teman-teman selamat menikmati makin sore makin ramai aja nih ya teman-teman ya kelihatannya pengunjungnya udah mulai ramai dan kita lihat pantainya juga sudah semakin surut ya tadi kita waktu berangkat masih pasang ya teman-teman ya nah ini kita lihat sudah mulai surut dan pengunjung juga semakin sore semakin ramai aja ya oke baik teman-teman bolang bangka motovlog sampai disini dulu ya jalan-jalan bolang bangka motovlog kali ini jangan lupa untuk like dan ikuti terus video-video bolang bangka motovlog jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa selalu mengikuti video-video dari bolang bangka motovlog oke baik ya kita langsung aja meluncur pulang sampai jumpa di video lainnya dan terima kasih udah menyaksikan video dan perjalanan bulang kali ini see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati